Halo, bapak-bapak salam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persib Bandung juara. Persib Bandung di isukan bakal mendatangkan mantan pemain Real Madrid. James Rodriguez dikabarkan jadi incaran Persib Bandung. Rumor Persib Bandung bakal merekrut James Rodriguez ini pun ramai diperbincangkan. Terkait dengan hal itu, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono Bukaswara. Teddy Cahyono mengucapkan pihaknya belum menjalin komunikasi dengan James Rodriguez untuk bergabung pada musim depan. Belum kami belum melakukan kontrak sama sekali dengannya, ujarnya, Rabu 3 Mei 2023 seperti dikutip dari Tribun Jabar. Selain James Rodriguez, Teddy Cahyono menambahkan pihaknya belum berencana mencari pemain asing baru untuk skuad Luis Mila. Hal itu disebabkan karena kebijakan tentang perikutan pemain asing. Masih belum jelas diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk kompetisi di musim depan. Regulasinya yang kami dengar itu 5 plus 1 dari media-media yang kami baca. Tapi kami masih menunggu surat resmi dari PT LIB yang menetapkan dan menegaskan memang kuota pemain asing 5 plus 1 jelas dari Cahyono. Sebelumnya PT LIB, mewacanakan akan menerapkan aturan baru. Seperti setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 6 pemain asing untuk kompetisi 3-1-2-0-2-3 atau 2024. Dari 6 pemain asing tersebut, 5 diantaranya merupakan pemain asing bebas dan satu lagi harus dari pemain Asia Tenggara. Dengan adanya wacana yang belum jelas tersebut, Persib Bandung tidak ingin terburu-buru mencari pemain asing untuk musim depan. James Rodriguez dirumorkan jadi bidikan Persib Bandung, nama Timor X Timor Real Madrid. James Rodriguez kabarnya masuk dalam radar bidikan Persib Bandung. Kabar ketertarikan Persib Bandung mendatangkan. James Rodriguez diunggah oleh akun. Persib Bandung dikabarkan tertarik ingin mendatangkan gelandang serang-gelas terang Kolombia-Spanol yakni James Rodriguez musim depan. Tulis atun tersebut, melihat dari rekam jejak Persib Bandung, tak menutup kemungkinan buat pangeran biru berhasil menggait James Rodriguez. Mengingat, Persib Bandung pernah mendatangkan pemain-pemain bintang yang malang melintang di benua biru seperti Michael Asien hingga mantan striker West Ham, yaitu Carlton Cole. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan pemain berlabel Timnas Kolombia tersebut cukup terbuka. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan James Rodriguez sendiri kini terbilang cukup lebar. Mengingat sang bintang Timnas Kolombia tersebut tengah menganggur selesai terakhir kali merumput bersama Olympiacos di Liga Yunani. Berusia 31 tahun, harga pasaran dari James Rodriguez terlihat masih sangat tinggi untuk level sepak bola Asia, khususnya Liga 1 Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah Persib Bandung bakal benar-benar mendatangkan sosok James Rodriguez atau rumor, pangeran biru tersebut hanyalah sebatas kabar angin. Mantan pemain Persib Bandung Feminan Sinaga dilepas Persi Solo, namun ia tak harus menunggu klub baru. Apakah Persib Bandung tertarik untuk kembali merekrut Ferdinand Sinaga? Ada empat klub yang menginginkan jasa Ferdinand Sinaga pada musim 2023 atau 2024, termasuk Persib Bandung. Keempat klub tersebut adalah PSM Makassar, Barito Putra, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Dari keempat kontestan tersebut, PSM Makassar adalah mantan klub Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga berpotensi merapat ke PSM Makassar pada musim mendatang, meningat sosoknya pernah mengukir kisah indah di mantan klubnya tersebut. Pemain berdarah batang tersebut pernah menghantarkan PSM Makassar meraih Trophy Piala Indonesia pada musim 2018 atau 2019. Persebaya Surabaya menjadi kontestan teranyar yang ikut-ikutan berguru Ferdinand Sinaga. Peluang ke Persib Bandung-Persib Bandung adalah satu di antara klub yang pernah dibela Ferdinand Sinaga. Timor X Timor Semen Padang tersebut berseragam Persib Bandung di dua periode musim yang berbeda, yakni pada musim 2013 hingga 2014 dan 2021. Seperti halnya di PSM Makassar, Persib Bandung pernah meraih prestasi bergensi berkat campur tangan Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga berhasil menghantarkan Persib Bandung menjadi juara Indonesia Super League, ESL, di musim 2013 atau 2014. Kisah indah juga dicatatkannya saat bendela Pangeran Biru pada tahun 2021. Ia berhasil menghantarkan Persib Bandung menjadi finalis turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Persib Bandung bisa menjadikan Ferdinand Sinaga sebagai opsi untuk didatangkan pada musim depan. Baca selanjutnya jadwal Liga Inggris. Everton vs Newcastle United Misi Dutun Army amankan Liga Champions Ex-Editor Januar pribadi Hamel AA mantan pemain Persib Bandung Ferdinand Sinaga dilepas persis solo. Namun dia tak harus menunggu klub baru. Ferdinand Sinaga berhasil menghantarkan Persib Bandung menjadi juara Indonesia Super League, ESL, di musim 2013 atau 2014. Pemain persis solo Ferdinand Sinaga dan rekannya saat perayakan gol kegawang Madura United di petan ke-23 Liga 1-2-0-2-2-2-2-2-3. Persis solo akan menjamu Borneo FC minggu 11 Februari 2023. Liga Indonesia Baru.com isah indah juga dicatatkannya saat memilah Pangeran Biru pada tahun 2021. Ia berhasil menghantarkan Persib Bandung menjadi finalis turnamen Pramusim Piala Menpora 2021. Persib Bandung bisa menjadikan Ferdinand Sinaga sebagai opsi untuk didatangkan pada musim depan. Susoknya bisa menambah stok striker Maung Bandung di musim mendatang. Mengingat di musim ini Persib Bandung hanya memiliki satu pemain yang berkongsisi sebagai striker murni, yakni sang bomber asing David Da Silva. Selain itu, Persib Bandung terindikasi lempar kode ingin mendatangkan Ferdinand Sinaga. Kode tersebut tampak pada postingan akun Instagram resmi Persib Bandung. At Persib pada Sabtu 5 Mei 2023. Deddy Kusnandar memberikan kode anu ditunggu balik doi.